hai 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 kembali dulu subscribe channel di video kali kita buka nge-review sebuah tekstur Minecraft yang bisa di MCPA dan juga di bedrock edition guys nah jadi sebelum masuk ke video video like subscribe langsung ulang 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 oke sebelum masuk ke videonya jangan lupa like subscribe dan share ke temen-temen kalian kalau temen kalian yang pengen mencari shader dan tekstur buku kualitas terbaik ada loga SNI-nya itu di usabsur channel cuy oke jadi kali ini tuh gua bakalan nge-review ke kalian dua tekstur yang bisa di MCPA dan juga di bedrock edition kalau bagi kalian yang menanya bang kok bayangannya kok beda kayak yang lu bang kok di HP gua gak ada bayangannya bang hei saya hanya mereview tekstur bos kalau lama shadernya itu gua pakai ray tracing untuk grafik kayak shadow nya itu atau pencahayaan itu beda gitu loh kan di judulnya tekstur cuy jadi apapun yang ada di teksturingnya kalau kalian main di HP nah begitulah dia cuman kagak ada shading atau pencahayaannya ataupun bayangannya tuh kagak ada cuy ya Nah jadi ini tuh ada dua tipe yang pertama itu adalah real source tuh ada kalian bisa lihat real source cartoon pack dari real source pack yang sudah gua tunggu dan akhirnya gitu sekarang sudah rilis cuy nah disini gua pakai yang versi 108x atau yang versi low-nya kalau kalian pengen kalau PC kalian bagus gitu kalian bisa pakai yang versi HD gitu cuy disini karena gua kalau pakai yang versi HD ya bagus sih cuman bakalan agak lag-lag gitu cuy agak kurang gitu kalau map kalian besar cuy nah kalau misalnya RAM sama VGA kalian tuh mantap untuk main di PC gitu loh kalian bisa coba pakai saja yang HD tapi bayar cuy nah disini juga untuk real source cartoon ini bisa di MCPA juga sekali gua bilang nih bedanya di MCPA itu kagak ada shading ataupun shadownya tuh kagak ada cuy karena beda gitu shadow dan nih gua capek banget terus udah orang pernah nanya kok beda gitu Bang Bang kok beda Bang kok kalau gua pakai Bang kagak ada shadernya kan buat review teksturnya coy kalau kalian pakai tekstur ini nih untuk shading dan shadow nya itu nggak ada yang ada cuman teksturnya aja karena di judul gua review tekstur yang kita lebih bahas itu lebih ke tekstur gitu kalau kalian mengkomplain itu lagi dah udahlah berarti capek gua cuy udah lah kita langsung saja lihat di sini yang pertama itu adalah kita ke setting dulu bos nah disini yang pertama adalah real source cartoon rtx beta versi 0.1 gua yang pakai basic nah karena ini masih dalam percobaan atau versi beta cuy jadi ini hanya 11,6 MB nah mungkin bakalan ada update-an update-an nya sampai full teksturnya di sini kita langsung saja lihat gimana sih review tekstur ini dari real source cartoon dan ada motor Oke udah masuk ke mapnya nah ini adalah map gua yang kagak pernah ganti-ganti dan btw kok ngezoom parah bentar cuy oke seperti ini baru bagus guys nah ini gua udah agak lama enggak main Minecraft karena entah kenapa saya agak agak malas gitu cuy nah karena sekarang sudah ada sedikit mood saya untuk main Minecraft kita lanjutkan lagi review tekstur cuy nah di sini kalau kalian lihat sekilas kalau gua lihat sekilas sih ini nggak jauh beda sama realistik atau real source yang realistiknya cuy nah apa perbedaan nama kartun sejauh ini sih mungkin kalau di daerah ini tuh lebih kayak NAPP gitu cuy kalau untuk real source itu lebih kayak mungkin antara Patrick atau realism kali ini tuh lebih kayak ke NAPP tapi masih realistik juga tuh karena ada PBR nya ya ini kalau kalau di ray tracing kalau gagal retesing itu kayak tekstur biasa tuh nah nih kalian pengen penasaran kan Bang kalau nggak di ray tracing atau di HP itu kayak gimana kalau di HP itu bakalan kayak begini cuy kalau kalian pakai PC atau laptop yang ada RTX nya atau RX yang serisnya 6000 itu bakalan berubah jadi begini nah begitulah pokoknya susah juga gua udah banyak kali jelasin cuy kalian masih nanya juga lagi kalau bisa cek video gua sebelumnya eh kalau kalian baru nonton video ini atau kalian baru pertama kali singgah atau berkunjung di channel ini kalian bisa cek aja video gua sebelumnya atau kalian bisa cari saja kata kunci apakah RTX itu bisa di download gitu cuy cek aja di bawah atau di deskripsi atau kalian bisa lihat thumbnail channel kayak gini dan juga judulnya kayak begitu Nah kalau bisa cari aja judul kayak begitu itu udah saya jelaskan mengapa hanya di PC tertentu saja yang bisa menggunakan ray tracing ini cuy kalau kalian ada juga nanya bang cara aktifkan ray tracing kayak gimana cara aktifkan ray tracing itu sangat mudah kalian pakai aja resuspek yang super ray tracing maka ray tracing itu bakalan berubah kalau device kalian support kalau nggak support ya kagak bisa cuy nah oke di sini gue dari tadi membacakan kamu bacakan sih memberi sedikit kejelasan dari keluhan-keluhan kalian gitu keluhan-keluhan yang kagak jelas gitu cuy gue mau jawab juga kayak gimana gitu kan ya emang gimana ya agak susah gitu cuy jadi ya saya memilih untuk tidak menjawab dan menjawabnya di video ini gitu loh kalau kalian pengen jelasnya kenapa harus ray tracing harus support di beberapa PC atau laptop Nah kalian bisa cek aja di video yang gua kasih tahu tadi ya cuy ya di sini kita langsung aja lihat tekstur ini cuy oke di sini kita bakalan coba lihat dulu dari daerah sini kalau gua lihat kemarin itu kayak begini keren cuy kita ambil tiga biji saja ini belum di texturing mungkin segini saja kita bakalan coba lihat disini apakah ini di update di 1.18 guys belum guys karena ini masih beta jadi banyak yang belum di update guys jadi yang hanya di update adalah yang biasa sering dipakai cuy ini kayak begini tuh kalau kalian pakai yang HD itu lebih bagus dan lebih mantap jiwa nah disini juga juga untuk glassnya itu masih warna putih semua ya mungkin masih belum di update kalian tunggu aja update-nya sampai versi update versi official atau memang udah rilis betul karena masih demo dan saya juga penasaran nama tekstur ini kenapa ada kartunya sangat mantap sekali Oke kita lanjut ke pintunya apakah di teksturin Oke untuk pintunya belum ada sama sekali tapi disini untuk seternya itu di teksturin ya begitulah dan nih untuk tumbuh-tumbuhan itu di teksturin semuakah kita tunggu hanya ini masih dua awet sama wortel sini kegadaian disini di teksturin ya kalian bisa lihat aja disini tapi BTW ya nah untuk akhirnya itu keren ju tuh tidak seperti air dry tracing biasanya terlebih biasanya kalau ray tracing biasa itu kalau enggak bening ada teksturinnya atau enggak agak hitam gitu tapi nih nah saturasi di sini tuh lebih kayak biru tuh lebih kuat birunya cuy tuh sangat mantap sekali udah agak beda-beda gitu cuy dan juga kalau untuk coloringnya ini tuh febrisnya lebih agak tinggi kalau misal lihat kita TMD dulu karena sini sudah mau malam dari ya teksturin ini tuh lebih colorful Oke dah mungkin segitu saja untuk tekstur ini kita bakal lanjut ke tekstur kedua tes kedua ini nah yang ini bisa MCPE dan bisa di bedrock yang kedua ini bisa di MCPE dan bisa di bedrock juga cuman dia tidak ada yang namanya ray tracing mau main di PC mau main di laptop mau dimanapun kalian main yang ada main craft bedrock atau MCPE nya itu bakalan sama langsung saja kecuali kalian pakai shader itu bakalan ya lebih ada shadingnya gitu cuy Oke udah langsung saja kita let's go ke tekstur kedua let's go Oke untuk tekstur kedua atau tekstur terakhir dari video ini adalah Excalibur versi 1.18.1 cuy nah untuk tekstur ini tuh masih bisa juga kalau kalian pengen main di 1.19.2 cuman untuk di 1.19.2 itu beberapa blok tidak ada untuk blok dual update itu enggak ada cuy yang ada cuman tekstur-tekstur yang ada di 1.18.1 dan tekstur ini cuman 3,8 MB nah disini ada bacaan 16x medieval tekstur kita langsung lihat medieval itu kayak gimana cuy nyapa ini Hai sekut nah woi woi gue nggak tahu juga sekutin dapat dari mana ya I'm sorry guys karena saya tidak terlalu pro dalam main-main jadi kurang tahu lah gue kirain untuk skew sekute ini tuh update-an di 1.19 atau mungkin adiknya sama school look ini ternyata beda lagi dong nah disini kalian bisa lihat teksturnya tuh kayak gini ya kayak medieval medieval gitu mirip-mirip kayak John Smith Legacy kalau kalian pernah pakai tekstur John Smith Legacy itu mirip-mirip kayak gini cuy ya cuman ada bedanya juga karena ya beda nama udah beda tapi sekilas untuk tekstur ini tuh mirip-mirip kayak gitu lah kalau kalian pernah main cuy disini kalau misalnya itu ada matahari tekstur mataharinya juga ada dan tekstur itu ringan karena dia cuma 16x tapi kalau lihat sekilas ini sangat realistik dan medieval walaupun enggak terlalu realistik sih nah tapi lah kayak medieval gitulah pokoknya ya pokoknya begitulah nah disini sekilas teksturnya itu kayak begini cuy agak gelap-gelap gitu tuh kita lihat disini Apakah di daerah ini itu di tekstur ini semua nah disini untuk pumpkin dan watermelon tuh di tekstur ini juga di teksturin di tekstur ini juga ini dan ini ini juga di teksturin cuy abang namanya dong nah ini namanya gandum ini wortel ini kentang cuy nah dan ini umbi umbian ini tabu nah ini kan udah gua sebutin nah ini beri nah pokoknya begitulah untuk nama-namanya cuy nah untuk airnya ini yaitu lebih ada teksturnya tuh ada teksturnya tuh kayak berjalan tuh kalian bisa lihat sekilas tuh atau kalian bisa tinggikan saja brightness ya bakalan terlihat untuk teksturin air itu ada cuy jaring tekstur ini sangat mantap sekali kalau kalian penyuka medieval dan juga penyuka series dari sans origin cuy gue taunya ini katanya mirip sama sun origin cuy tapi gue tuh nggak pernah nonton sun origin ini tekstur sangat mirip origin perlu dikasih es krim enggak guys oke udah mungkin ya segitu saja untuk review tekstur dan ya review tekstur aja untuk kedua tekstur ini bisa di mcpc btw kalau kalian bisa lihat di ini toolsnya itu di torse itu menyala cuy ada gerak-geraknya itu sangat mantap sekali oh ya ya kita terakhir bakalan coba lihat di rumah gue tuh kayak gimana kalau menggunakan tekstur medieval sangat amat cakep ini cuy keren sih ya emang kayak di dunia medieval mood dunia medieval kayak di abad medieval gitu cuy nah oke lah pokoknya sekilas gitu kita langsung outro saja let's go oh ya jadi videonya sampai di sini dulu kalau kalian suka dengan gua review tekstur atau mungkin gua review shader kalau kalian bisa sempatkan waktu eh apa sih namanya yah kalau kalian pengen like dan subscribe silahkan like dan subscribe saja segitu saja untuk video kali ini thanks for watching you guys nonton video sampai jumpa di video berikutnya yang mungkin bakal ada shader dan tekstur yang mantap lagi di 1.19 dadah oh 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 Terima kasih telah menonton!